Intro Bawaslu Kabupaten Magetan langsung melakukan verifikasi data ganda yang ada di wilayah hukumnya dan benar ditemukan sebanyak 560 daftar pemilih ganda yang keapsahannya diragukan Menurut Arief Purnomo, Bawaslu Kabupaten Magetan Divisi Hukum Data dan Informasi usai diperintahkan Bawaslu Provinsi pihaknya segera melakukan terhadap 532.522 DPT di Magetan untuk pemilu 2019 Sementara dari data internal, Bawaslu menemukan 560 DPT yang diragukan keapsahannya Temuannya mulai dari nomor induk kependudukan ganda, nama serta NIK ganda, NIK invalid dan nomor kartu keluarga ganda Atas temuan ini, pihaknya sudah menyampaikan temuannya kepada KPU Magetan untuk dilakukan perbaikan Sampai batas waktu 12 September 2018 Karena tanggal 13 harus dilakukan DPTHP Temuan ganda ini, data pemilih ganda ini tersebar di 18 kecamatan Total yang kita temukan 560 data pemilih Dari 560 ini nanti kemarin Panwasan dan PPDK, pengawas desa itu mencoba untuk memverifikasi faktual Benar enggak dengan ganda-ganda itu Akhirnya ketemulah angka 560 di internal Bawas Geradaan itu hampir menyebar di seluruh kecamatan Di 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Magetan Untuk langkah selanjutnya, kemarin kita sudah koordinasi dengan KPU Terkait dengan daftar pemilih ganda ini Jadi setelah ini nanti di pleno tingkat KPU Kabupaten Kita sampaikan hasil hasilnya untuk semuanya diperbaiki Sehingga untuk daftar pemilih ganda itu tidak ada lagi di Magetan Dari Magetan, Rianto, GRTV PEMBICARA 3